Halo pemirsa, selamat pagi dan selamat tinggal. Kita ketemu lagi dalam YouTube Season 2 di edisi pagi hari ini, Kamis, tanggal 11 Agustus 2016. Pada kesempatan pagi hari ini, ada kabar yang kurang menyenangkan dari FIA Formula One World Championship musim 2016. Di mana pebalap kebanggaan Indonesia, Ryu Haryanto, dengan ini dinyatakan di depak dari posisinya sebagai pebalap utama di tim F1 Marmor Racing Mercedes. Dari yang tadinya menjadi pebalap utama, kini Ryu Haryanto menjadi pebalap cadangan dari tim Marmor Racing Mercedes. Ya, karena penyebabnya Ryu Haryanto gagal menyetorkan dana 7 juta euro atau sebesar 102 miliar rupiah kepada tim Marmor Racing sebagai syarat untuk menjadi pebalap utama tim paling anyar di Formula One tersebut selama satu musim penuh. Nah, posisinya Ryu Haryanto kini digantikan oleh mantan test driver dari Mercedes AMG Petronas dan Renault Sport F1 team dari Perancis yaitu Esteban Ocon. Dengan ini juga beberapa perancisnya ada dua di Formula One musim ini. Setelah bermain Kojo, yang memperkuat tim Haas Racing Team Ferrari. Ini ada Esteban Ocon yang memperkuat Manor Racing Mercedes bersama dengan mantan juara DTM Pascal Vellain. Yang tadinya adalah test driver dari Mercedes AMG dan Force India Mercedes. Karena memang Pascal Vellain ini didukung oleh manufaktur Mercedes-Benz. Ya, semuanya saya menakar dukungan untuk Ryu Haryanto dari pemerintah. Nampaknya memang saya perlu mengkritik pemerintah Indonesia yang memang tidak tulus dalam mendukung Ryu Haryanto. Karena dari total sekitar 12 juta atau 15 juta euro atau sekitar lebih dari 115 miliar rupiah. Dana wajib yang disetorkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau sponsor Ryu Haryanto kepada tim Mana Racing untuk mendapatkan posisi sebagai pemerintah utama semusim penuh. Nampaknya memang ini perlu dikritik pemerintah. Karena kalau saya melihat ini pemerintah sama sekali tidak tulus dalam memberikan dukungannya kepada Ryu Haryanto. Dan memang pemerintah Indonesia sendiri lebih disibukkan mobil khusus di bidang olahraga dengan banyaknya kekisruhan. Terutama kekisruhan di Kongres Luar Biasa PSSI di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Yang menghasilkan keputusan politisi Parti Demokrat Hinca Panjaitan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PSSI. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Ketua PSSI Acting atau Kejabat Sementara Ketua Umum PSSI. Sampai, apa namanya, Kongres Luar Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk memilih ketua umum baru digelar 2 bulan lagi, tanggal 17 Oktober tahun 2016. Maka, kalau bagi saya memang, ya inilah bentuk dari ketidaktulusan pemerintah Republik Indonesia yang tidak bangga terhadap yang mengharupkan nama bangsa gitu. Justru, pemerintahan Presiden Jokowi lebih sibuk dengan teks amnesti, lebih sibuk dengan penanganan narkoba, lebih sibuk dengan kegaduhan-kegaduhan politik, lebih sibuk dengan pasca penangkapan pasca terbunuhnya keroes Santoso, dan banyak lagi. Akibatnya apa? Nah, Presiden Jokowi lupa untuk mendanai anak bangsa yang berkitrah di ajang balap Formula One yang digelar setiap tahun. Nah, ini kan sudah jelas banget nih, sudah kelihatan banget bahwa pemerintah Indonesia ini memang tidak tulus. Tidak cuma pemerintah saya bilang, saya tidak hanya bisa menyalahkan pemerintah, tapi swasta juga tidak berminat kebanyakan. Contoh misalnya, yang banyak dikritik di Facebook, yang saya baca. Tidak hanya dikritik di Facebook, tapi dikritik juga di media sosial yang lain, seperti Twitter dan juga Kafka. Kan, Formula One 2016 ini kan ditayangkan oleh MNC Media, tepatnya oleh Global TV dan iNews TV. Dan iNews TV. Nah, tagline-nya kan dukung Rio Haryanto untuk Indonesia. Nah, bentuk dukungannya itu di mana gitu? Kalau cuma sekedar menayangkan doang, itu bukan berarti mendukung dong. Kalau bentuk dukungan itu misalkan apa bentuknya? Apakah bentuknya dengan mendanai berapa rupiah gitu? Berapa rupiah gitu? Atau berapa euro untuk mendanai Rio Haryanto untuk balap di Formula One, terutama di Minorising Team di F1 musim ini selama satu musim fall. Dari seri pembuka di Australia bulan Maret yang lalu sampai dengan seri terakhir di Abu Dhabi bulan November nanti. Mertinya begitu, cuma memang sama juga MNC Corporation, pimpinan Karitanu juga tidak tulus dalam mendukung Rio Haryanto ini. Karitanunya malah lebih sibuk dengan Partai Perindu. Apa itu buktinya dari? Apa itu? Dukungannya nggak ada. Makanya ada yang usul kan kemarin di Facebook. Mending RCTI-nya jual aja, dananya dibuat oleh dananya mungkin lebih dari cukup untuk mendukung Rio Haryanto. Bisa juga sih. Tapi yang menjadi pertanyaan, RCTI ini mau dijual kemana? Kalau saya lebih setuju, kalau saya lebih setuju RCTI itu dijual kepada negara, dan menjadi TV negara yang kedua setelah TVRI. Jadi dijual ke negara, ya dijual ke negara, duitnya kan bisa dipakai buat mendanai Rio Haryanto kan. Bisa itu. Karena kan RCTI ini kan televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia, ratingnya juga pasti bagus, iklannya juga pasti bagus, mendapatannya juga pasti bagus, dan juga merupakan market leader di MNC Media. Ya kan? Di MNC Media. Kalau market leader rivalnya RCTI, rivalnya MNC Media yaitu SCM, Surya Cipta Media, ya SCTV. market leader nya Viva, MNC Media. Market leader nya Viva, MNC. Viva itu VC Media Asia, punya Amgrir, punya Amgrir Zabakri. Terus market leader nya Trans Media, saya bisa jawab Trans 7. TVRI yang paling bawah. Ininya. Jadi kalau misal, jadi benar tuh saya setuju dalam soal itu. Mending RCTI dijual, dan duitnya bisa dipakai buat dukungan Rio Haryanto. tapi kemana dijualnya? Ya dijual ke negara, mendingan. Jadi, ya mungkin seperti di, seperti Thailand ya. Thailand kan punya 2 TV negara, yaitu NBC dan juga Thai PBS. Australia punya 2 TV negara. TV negara maksudnya. KBC dan juga SBS. Terus, ya banyak sih kalau di Asia, ada kebanyakan TV negara yang cuma 1. Oh ya, Korea Selatan punya 2 TV negara. KBS dan juga MBC. Sisanya memang kebanyakan 1 TV negara sih. Oh ya, di Filipina ada 2 juga. Ada PTV, People's Television dan ada juga IBC. Winter Continental Broadcasting Corporation. Tapi, IBC Filipina ini memang nanti akan disuastakan gitu. Jadi, TV negaranya hanya tinggal PTV aja yang benar-benar diperkuat, diperkupukan sebagai TV negara gitu. Nah, seharusnya kalau mau ya RCTI bisa jadi TV negara yang kedua di Indonesia. Cuma memang si Hari Tandungnya nggak mau. Masih egois gitu. Karena, percaya nggak percaya memang ketimbang dukung Rio Haryanto di Formula One, yang katanya di promo F1-nya dukung Rio Haryanto untuk Indonesia. Dari mana dukungnya? Dari mana dukungnya? Ya, si Hari Tandungnya malah lebih bagus, malah lebih senang menghabiskan uangnya untuk Partai Perindu. Maklum. 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 Kan beliau ke-GR-an orangnya. Ke-GR-an. Partai-nya lolos pemilu 2019, terus nyapres. Ya, belum tentu juga benar. Hehehe. Aduh, kasihan saya sama itu orangnya. Tapi yang jelas memang saya perlu mengkritik nih. Kenapa pemerintah dan swasta memang nggak ada yang tulus banget mendukung Rio Haryanto. Bukan cuma Rio Haryanto doang. Banyak anak bangsa Indonesia lain yang mengharumkan nama bangsa, tetapi memang tidak didukung secara tulus oleh pemerintah dan swasta di Indonesia. Ada apa ini sebenarnya? Apa memang sengaja pemerintah dan pihak swasta di Indonesia ini membiarkan anak bangsanya terkatung-katung pada saat berjuang membanggakan Indonesia di kancah internasional. Bagaimana? Pertama di bidang olahraga. Bagaimana? Kan sayang. Nah, belajar dari kasus Rio Haryanto ini, ya mungkin ini bisa menjadi ya pemerintah nggak hanya sekedar prihatin lah, tapi bentuk keprihatinannya itu seperti apa? Apakah akan menyetorkan dana yang tinggal 7 juta euro itu ke pihak minor racing Formula One Team untuk membiarkan Rio Haryanto berlagak satu musim penuh di Formula One musim ini? Atau, ya bagaimana bentuk keprihatinan pemerintah atas nasib Rio Haryanto ini? Ya, kita tunggu aja. Jangan hanya sekedar menyatakan prihatin, tapi nggak ada perbuatannya, ya sama aja bohong. Nah, yang terpenting adalah bagaimana bentuk pemerintah Indonesia dalam keprihatinannya terhadap Rio Haryanto itu? Apakah didanai berapa euro, berapa rupiah kah? Atau mungkin dicarikan tim untuk musim depan agar Rio Haryanto bisa balap lagi di Formula One? Ya, terus terang biarlah pemerintah dan pihak swarta yang berbicara itu. Ya, tapi yang jelas harus tulus dalam mendukung Rio Haryanto karena Rio Haryanto adalah segelintir dari anak bangsa Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia di bidang olahraga internasional. Apalagi Rio Haryanto kan pebalap Indonesia pertama di Formula One. Nah, maka daripada itu ya, bagusnya didukung dengan tulus dan ikhlas tanpa ada perebutan kepentingan satu sama lain. Dan ya, bentuk keprihatinan yang lebih ideal adalah ya, dengan mendukung dengan all up untuk Rio Haryanto bisa berlagak di Formula One di musim depan. Saya rasa itu, ya, yang bisa saya sampaikan terkait kritik saya terhadap bagaimana dukungan pemerintah dan swarta terhadap Rio Haryanto di Formula One. Dan saya juga terus lihat atas kejadian yang kurang menyenangkan terhadap Rio Haryanto itu. Ya, semoga di Formula One musim depan, Rio Haryanto bisa membalap untuk tim yang lebih tenar lagi namanya. Amin. Ya, jangan lupa terus subscribe channel Youtube saya, James Crens Message Chatting. Kalau mau dapat informasi yang lebih gokil dan yang lebih update dari Formula One, bisa di subscribe channel Youtube persmi dari Formula One. Dan informasi tadi sekaligus menutup, James Crens Season 2 untuk edisi pagi hari ini, Kamis 11 Agustus 2016. Saya Jekos Chatting undur diri dan kehadapan anda. Selamat pagi, selamat proaktifitas, dan sampai jumpa.